Allah SWT mempertemukan saya, mengizinkan saya mendapatkan tambahan ilmu lewat seorang ibu yang waktu itu membawa anaknya menghadap pada saya. Tapi saya merasa saya dapat ilmu dari Allah lewat ibu ini. Dengarkan baik-baik kisahnya ini para hadirin. Beruntunglah orang yang selalu menganggap setiap orang yang dia jumpainya guru, dia akan jadi orang besar. Hatta ketemu orang pelit, kita harus jadikan dia guru kita. Oh bahaya pelit ya. Kan gitu. Iya kan. Bukan guru supaya kita jadi orang pelit. Enggak. Oh ternyata pelit itu bahaya ya. Jadi guru buat kita bukan untuk menjelekkan dia. Ketemu orang baik jadi guru buat kita. Saya pernah dengar dulu orang tua saya berkata sama saya, orang tua saya dulu berkata, nenek saya, nenek saya, saya masih ingat saya masih kecil. Kata nenek saya, itu profesor dokter Buya Hamka rahimahullah mengatakan, saya selalu menganggap orang yang saya jumpai adalah guru saya. Nenek saya dulu cerita begitu. Jadi orang-orang besar itu selalu belajar dalam kehidupannya. Bukan cuma belajar di majlis seperti ini. Bukan cuma belajar lewat kitab, tapi lewat pertemuannya dengan hamba-hamba Allah. Dan itu telah dibuktikan di mana Allah mengajarkan Nabi Musa dengan mempertemukan Nabi Allah khidir alaihima wa ala nabiyina afdolussalawassalam. Dan kita semua sepakat bahwa Nabi Musa lebih afdol dari Nabi khidir. Tapi inilah ilm Allah bisa titipkan pada siapa saja. Jadi kisahnya begini, ibu itu masih ada family sama saya, masih hubungan kerabat. Di suatu daerah begitu, bukan di daerah Jakarta. Saya lagi datang ke sana, dia bilang, Nah, dia bilang mumpung ada seh nih, tolong seh. Nasehatin anak saya, anaknya sudah kuliah, laki-laki. Tolong nasehatin anak saya biar sholatnya benar. Tolong seh, mumpung ada seh. Saya juga kikuk nih begini caranya nih. Nih ibu anaknya sudah kuliah, saya suruh nasehatin langsung gimana ceritanya. Jadi waktu itu saya cuma nanya sama anaknya. Kamu sholat kan? Alhamdulillah anak gak tinggal sholat seh. Biarpun jam dua, biarpun jam berapa, zuhur jam dua, misalnya asar jam lima. Tapi anak tetap apa? Tiba-tiba ada suatu kejadian yang saya gak nyangka. Ibunya duduk agak jauh dari kita, nangis dia. Ibunya nangis. Saya kaget. Dia bilang, Saya cuma khawatir akan sholat-sholatnya anak. Tepat waktu dong, berjamaah dong di masjid. Mama gak minta apa-apa. Tolong sholat yang rajin. Subhanallah. 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 Jadi gini. Kan kata Imam Gozari apa? Da'watul hal. Afsah min da'watil. Maqal. Da'wah dengan perbuatan itu lebih apa? Mengena dibanding da'wah dengan? Perkataan. Saat itu mikir saya. Pertanyaannya. Pernahkah kita nangis seperti ibu ini? Menangisi sholat anak-anak kita? Itu pertanyaannya. Mungkin banyak diantara kita yang menangis ketika anak kita tidak diterima di perguruan tinggi yang hebat. Kita bisa saja menangis ketika anak kita tidak lulus dalam ujian sekolah. Kita bisa saja menangis ketika anak kita belum dapat pekerjaan. Kita bisa saja menangis di saat anak kita tidak berprestasi di sekolahnya. Tapi menangiskah kita ketika kita melihat anak kita subuhnya masih telat? Menangiskah kita ketika kita melihat anak kita sholatnya masih lalai? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Segenapara hadirin. Saya justru pribadi saya nih. Ini bukan saya yang mau nasehati. Saya lagi dinasehati. Subhanallah. Dia nangis. Terseduh-seduh nangis. Ini juga anak saya yang lagi kuliah katanya. Yang jauh dari saya. Sekarang saya pikirannya cuma sholatnya saja. Ya Allah. Hari itu saya merasa dapat ilmu besar dari Allah. Lewat ibu. Terus saya berpikir lagi pak. Saya berpikir lagi nih ibu. Dan semua pemirsa yang menyaksikan ini. Saya berpikir lagi. Apa saya berpikir? Kalau saja ibu yang masih hidup ini. Menangis. Anaknya lalai sholat. Lalu bagaimana dengan orang tua kita di alam barzah? Mikir kita. Bagaimana dengan orang tua kita yang di alam barzah? Dan dia mendapatkan laporan tentang kita. Bahwa subuhnya anakmu itu lewat waktu. Sholatnya anakmu itu lalai. Berpikir lagi lebih jauh saya. Dengan izin Allah. Saya mikir lagi. Kalau ibu ini yang sayang kepada anaknya. Sampai menangis anaknya lalai sholat. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang mencintai kita. Yang ingin kita selamat dunia akhirat. Melebihi ibu kandung kita terhadap kita. Katanya mau bikin gembira Rasulullah. Apakah dengan cara melalaikan sholat? Apakah membuat gembira Rasulullah dengan cara sholatnya telat? Rasulullah itu akan tersenyum melihat umat yang menghidupkan masjid. Rasulullah itu tersenyum melihat umat yang ibadahnya benar-benar sama Allah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insyaAllah. Kala. Itu banyaknya ilmu. Banyaknya pengetahuan. Tidak berguna dengan keburukan akhlak. Dan melalaikan kewajiban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita pendiri sholat. doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a Wahai Tuhanku Allah jadikanlah aku ini pendiri sholat. Bayangkan. Beliau Nabi Beliau Rasul Beliau Khalil Rahman Yang mana sholatnya sudah rajin Yang mana sholatnya sudah khusuk Tapi beliau tetap memohon kepada Allah Agar Allah memberikan taufik hidayah kepadanya menjadi pendiri sholat. Kemudian apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim wa min zurriyati Dan keturunanku Rabbana wa taqabbal du'a Ya Allah Tuhan kami Kabulkanlah doa ini Selama kita Menjaga sholat dengan baik Dan anak-anak kita menjaga sholat dengan baik Maka kita dalam penjagaan Allah InsyaAllah Amin ya Rabbal Sallu ala nabi Muhammad Al-Fatihah 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 Amin ya Rabbal